Sekretaris Daerah Provinsi Jambi Sudirman mengatakan, berdasarkan surat dari Mendagri yang diterima pemerintah Provinsi Jambi, pelantikan Bupati dan Wali Kota terpilih hasil pemilihan Kepala Daerah Serentak tahun 2020 direncanakan serentak pada bulan April 2021 mendatang. Pelantikan tersebut juga serentak dilakukan di seluruh Indonesia yang melaksanakan pemilihan Kepala Daerah tahun 2020. Ia menambahkan, dikarenakan masa jabatan Bupati Batanghari dan Tajabbar pada tanggal 17 Februari mendatang, maka Gubernur Jambi akan mengusul nama penjabat Bupati di dua daerah tersebut kepada Mendagri. Nama yang diusulkan berupakan Eselon 2 di lingkup Pemprov Jambi. Sementara untuk penjabat Gubernur akan diisi oleh PJ dari Eselon 1 Kementerian Dalam Negeri bagi ingat masa jabatan Gubernur Jambi, Farori Umar akan berakhir 12 Februari 2021 mendatang. Dan pelantikan Gubernur dan wakil Gubernur terpilih sampai saat ini belum diketahui bagi ingat masih dalam proses sidang di MK. Sekda menegaskan untuk nama yang diajukan ke Mendagri tergantung Gubernur Jambi. Dan nama tersebut paling lambat akan diusulkan pada awal bulan Februari 2021 mendatang. Kapan terakhirnya Pak kita serahkan ke Mendagri? Ya secepatnya lah, mudah-mudahan selama masa jabatan beliau masih yang... Karena kalau bisa sih ya di akhir bulan ini sudah bisa kita anukan. Di akhir bulan ini sudah bisa. Paling lambat awal bulan lah ya paling lambat. Saranya apa Pak nggak mempertimbangkan daerah asal gitu Pak? Nggak ada, nggak ada. Pokoknya pejabat eselon 2. Azam Azmi, Jambi TV.